Selamat siang pemisah, Anda menyaksikan news update pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Carlos Michael, 800 siswa SMK Samudera Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hari ini bergotong royong membersihkan sampah pasca ombak besar yang menerjang kawasan pantai Pelabuhan Ratu. Sepanjang pantai dipenuhi sampah dan runtuhan kiosk yang roboh akibat sapuan ombak. Pihak sekolah menilai partisipasi siswa dalam pembersihan pantai Pelabuhan Ratu sangat penting untuk meningkatkan kepedulian dan pendidikan karakter. Apalagi kawasan itu adalah kawasan wisata geopark. Pembersihan juga dilakukan hingga pantai Karanghawu, Kebon Kalapa, dan pantai Cibangban, Cisolok. Bantuan siswa dapat membantu agar geliat wisata di kawasan itu segera bangkit. Hingga hari ini ombak laut masih tinggi, nelayan diperingatkan untuk tidak melaut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.